Dalam rangka bulan Ramadan, beragam aktivitas sosial dilakukan oleh berbagai elemen. Aksi sekelompok pemuda lintas agama yang tergabung dalam Mohaimin Squad layak menjadi contoh bagi generasi muda saat ini. Mereka mengadakan bakti sosial dengan menggelar bersih-bersih gereja dan berbagi tagjil di seputaran Tugu Religi kendari Sulawesi Tenggara. Dikutip dari Tribun News.com, satu koordinator nasional Mohaimin Squad Satria mengatakan aktivitas sosial itu merupakan bukti nyata dari sikap toleransi. Sekaligus juga menanamkan dan memberi pemahaman arti kemajemukan dalam satu rumah besar yakni Indonesia. Satria lalu mengutip survei Kementerian Agama melalui forum kerukunan umat beragama di mana kota kendari memiliki 72,90% dalam tingkat toleransi. Diketahui Mohaimin Squad dihadiri lebih dari 250 orang. Satria melanjutkan selain kegiatan ini, komunitasnya juga akan melakukan kegiatan sosial dengan mengunjungi panti asuhan dan juga panti jumpul. Indra Gunawan Pemutungan yang juga relawan Mohaimin Squad kendari mengatakan pihaknya akan terus bekerja keras dan menjaga momentum. Mohaimin Squad akan melibatkan unsur kepemudaan baik itu agama maupun organisasi yang lebih baik. Momen ini pun akan terus dilakukan oleh Mohaimin Squad untuk menimbulkan rasa memberi dan bekerja sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!